Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Sony Hakim TV Semoga gambar kalian bebek saja dan dilancarkan rezekinya Pada video kali ini, saya akan membahas sebalur cerita yang berjudul Dan tentunya, saya berharap dukungan dari teman-teman agar channel ini semakin berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alu ceritanya Film diawali dengan seorang pembalap yang bernama Roger Roger terpaksa mengakhiri balapan lebih awal karena ada masalah dengan truk balapnya Dan race kali ini dimenangkan oleh Deborah Meskipun di dalam race Deborah dan Roger bersaing Namun di luar race mereka adalah sahabat Malam harinya, Roger keluar untuk minum bersama dengan Danilo Danilo adalah salah satu mekanik terbaik di tim Roger Dalam keadaan mabuk, dia ditantang untuk balapan liar Awalnya Roger menolak tantangan mereka Namun karena terus dihina, Roger akhirnya setuju untuk balapan dengan mereka Hingga akhirnya, Roger berakhir di kantor polisi Sang ayah tentu saja sangat marah mengetahui putranya ugal-ugalan di jalan raya Mereka lalu bertengkar Sang ayah lalu menurunkan Roger di tepi jalan Pada saat bersamaan, ada sebuah bus kencang hingga akhirnya Bus itu menembrak mobil sang ayah Roger Hingga ayah Roger tewas di tempat Roger tentu saja sangat sedih karena telah kehilangan sosok ayah yang sangat penting Hari demi hari telah berlalu Hari ini adalah hari yang buruk bagi Roger Roger baru mengetahui kalau sang ayah telah meninggalkan hutang yang sangat banyak Ditambah para sponsor mulai pergi Karena performa buruk Roger Dan mereka harus mengganti turbo jika mereka ingin lanjut balapan lagi Roger lalu mencoba untuk menggait sponsor baru Namun tak ada satupun dari mereka yang mau mensponsori tim balap yang buruk Lalu datang dep kolektor ke rumah Roger Dia menagih hutang yang ditinggalkan oleh sang ayah Roger lalu menemui Odilon Dia adalah orang yang meminjamkan uang kepada ayah Roger Roger lalu meminta waktu dan keringanan Agar dia bisa melunasi hutang-hutang sang ayah Odilon lalu menawarkan pekerjaan agar Roger bisa menyecil hutangnya Tugas Roger adalah untuk mengembudikan mobil truk Roger yang tak punya pilihan akhirnya setuju dengan Odilon Odilon lalu membawa Roger untuk menemui smoker Smoker lalu menjelaskan tugas Roger Roger hanya perlu mengambil kontainer yang telah ditandai Dan membawanya ke suatu tempat Jika berhasil Roger juga akan mendapatkan keuntungan besar Roger lalu mengajak Danilo untuk bergabung dengannya Jika ini berhasil Tim bisa terus berkompetisi dalam balapan Jika tidak tim ini akan dibubarkan Karena mereka kekurangan keuangan Keesokan harinya Smoker mulai memberikan instruksi kepada Roger dan Danilo Setelah semua persiapan selesai Mereka mulai beraksi Aksi mereka berjalan dengan lancar Mereka mendapatkan uang dan berhasil memperbaiki tur balap mereka Keuangan tim kini sudah pulih Deborah lalu memberikan ucapan selamat kepada Roger Namun Deborah mempertanyakan Dari mana semua uang itu berhasil Mengingat semua ini tidak murah Deborah curiga kalau Roger mendapatkan semua uang itu dengan cara yang salah Mendengar hal itu membuat Roger sangat marah Dan meminta Deborah untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadinya Hari demi hari telah berlalu Semua keinginan Roger telah terpenuhi Roger mulai berniat untuk berhenti Dan besok adalah pekerjaan terakhir mereka Namun sialnya Dalam operasi kali ini Mereka bertemu dengan polisi Dan Danilo tertembak Ia langsung meninggal di tempat Roger lalu merawat putrinya Danilo Dia kita panggil saja namanya Luna By the way Danilo dan Luna berasal dari luar negeri Roger terus merasa bersalah atas kematian Danilo Luna akan tinggal bersama Roger sampai dia menemukan kakek dan neneknya Beberapa sponsor yang meninggalkan Roger mulai kembali Smoker kembali menghubungi Roger Namun Roger dengan sengaja tidak mengangkat teleponnya Dan Roger memilih fokus dalam balapannya Hingga akhirnya Smoker mengirim bawahannya untuk menyebut Roger Dan secara diam-diam polisi mengikuti mereka Serta mereka menaruh penyadam di rumah Roger Smoker tidak menyukai cara berpikir Roger Setelah Roger mendapatkan apa yang dia inginkan Roger ingin meninggalkan Smoker Hingga akhirnya Smoker setuju jika Roger berhenti Namun dia harus melakukan tugas terakhirnya Yaitu mengambil kontainer yang telah ditandai Semua persiapan telah selesai Roger pergi bersama dengan bawaan Smoker Namun semua percakapan mereka telah dipentau oleh polisi Dalam aksinya mereka dikejar oleh polisi Mereka berhasil selamat dari kejaran polisi Namun karena dikejar polisi Barang yang seharusnya dikirim tidak sampai di tempat Smoker tidak senang dengan masalah ini Dan Smoker lalu meminta Roger untuk kembali mengambil kontainer yang akan ditandai Namun Roger menolak karena dia telah melakukan tugas terakhirnya Roger lalu pergi meninggalkan Smoker Singkat cerita Pihak kepolisian lalu mendatangi Roger Dia lalu meminta Roger untuk mengungkap semua identitas penjahat yang bersamanya Nantinya hukuman Roger akan diringankan Sesampainya di rumah Luna telah diculik oleh Smoker Smoker kembali meminta Roger untuk mengambil kontainer yang telah dia tandai Dan dia akan membebaskan Luna Target mereka kali ini adalah senjata api yang dijaga oleh polisi Singkat cerita Setelah semua persiapan selesai Mereka mulai beraksi Misi kali ini berjalan dengan sulit Namun pada akhirnya Roger berhasil mengambil kontainer itu Dan membawanya ke tempat Smoker Sebelumnya Roger telah meminta Deborah untuk menyelamatkan Luna Setelah mendapatkan kabar Luna selamat Roger lalu membawa truk itu ke tempat yang telah dia janjikan dengan polisi Dan di tempat itu polisi telah menunggu mereka Hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Smoker dan Odilon Dan Roger juga akan dibawa ke kantor polisi Dan film pun selesai Semoga kalian semua terhibur dengan alu ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.